Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Fastonic dan disini tuh aku menggunakan yang lemon dan merek Viva Jadi kalo misalkan kalian itu lebih cocoknya yang varian lain kalian bisa gunain varian lain itu juga gak apa-apa guys terserah kalian secocoknya kalian aja. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah madu rasa dan disini madu maksud aku dan aku disini gunain tuh madu rasa yang original. Jadi kalo misalkan kalian gak ada merek kayak aku kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa guys. Nah sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau gimana cara bikinnya. Pertama aku tuangin dulu untuk madunya dan madunya aku masukin kira-kira 1 sendok makan disini Terus habis itu aku masukin untuk fastonic nya itu kira-kira 1 sendok makan juga Eh maaf ini takarnya 1 sendok teh guys abis itu kalian bisa langsung aja aduk kedua bahan ini dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata kalian bisa sambil like video aku dan subscribe youtube channel aku agar youtube channel aku semakin berkembang terus kalo udah diaduk secara merata disini aku bakalan kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya jadi tonton terus videonya Nah jadi untuk pengaplikasiannya sendiri menggunakan kapas seperti ini ya temen-temen nah nanti kalo misalkan udah di aplikasikan kalian tuh tinggal wilas aja pokoknya penggunanya tuh bener-bener gampang banget nah ini wajahku kayak gini dia lumayan agak kusam gitu dan ini tuh wajahku dalam keadaan kondisi bersih ya guys jadi aku habis cuci muka gitu dan langsung aja kita gosok-gosok biar daki-daki sel-sel kulit mati itu semuanya keangkat semuanya guys dan untuk bahannya sendiri juga murah meriah banget untuk madu tuh harganya cuman seribu dua ribuan dan untuk face tonicnya itu harganya lima ribu dan ini bener-bener banget ya kalian bisa liat sendiri di kapasnya langsung kayak yang kotor gitu untuk sekali pemakaian aja dia langsung kayak mengangkat semuanya gitu ya kotor-kotor daki-daki nih kalian bisa liat sendiri wajahku langsung yang glowing banget aku suka banget sih sama hasilnya nah jadi kalo udah digunain kayak gini tuh kalian kering-keringin nanti habis itu baru deh kalian bilas begitu temen-temen ya kira-kira dikeringinnya 5 menitan lah ya itu udah cukup dan ini bisa digunakan usia berapapun mulai dari anak-anak sampai usia tua dan buat temen-temen yang pengen hasilnya itu maksimal kalian bisa gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal terus disini kan masih kayak sisa gitu ya karena aku juga orangnya gak mau rugi jadi aku taruh di tangan aku juga biar tangan aku tuh al-sel-sel kulit matinya terus daki-dakinya keangkat juga dan biar lebih cerahan juga begitu guys jadi aku biasanya juga taruh di kaki juga jadi biar gak mubazir ya say terus jangan lupa juga kalo misalkan kalian perawatan kayak gini kalo keluar rumah kalian gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari atau sunblock terus kalo misalkan keluar rumah gunain jaket yang full kerubutan ya guys biar tubuh itu terlindungi dari paparan sinar matahari begitu terus digosok-gosok di tangan-tangan juga kiri-kanan gitu terus buat yang pengen nyetok tadi kalian bisa tambahin takarannya yang penting takarannya 1 banding 1 ya cuman aku tuh lebih suka gunain apapun itu langsung nakar langsung digunain gitu guys dan jangan lupa di sela-sela tangan biar di sela-sela tangannya di lipatan gak gelapan gitu jadi kita taruh juga di pinggir-pinggirnya semuanya bener-bener biar semuanya tuh keangkat daki-daki sela-sel kulit mati dan kalian bisa lihat sendiri nih untuk kapasnya tuh kayak bener-bener kotor banget nah hasilnya sendiri seperti ini nah seperti itu aja videonya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya wassalamualaikum dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati